Nungguin ya Oke boy, balik lagi sama gue Ali Rais Di channel Velang terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Kali ini gue lagi dari Medan, tempatnya dari Katam Solen Dan gue lagi mau review Mobil customer yang ada di Medan Dan yang pastinya mobil kali ini juga Bukan mobil baru yang baru kali ini Kita review, enggak Karena ini merupakan salah satu komunitas yang memang Bekerja sama dengan erat, dengan baik sama HSR Wheel Oke langsung aja kita lihat mobilnya Let's go Selamat malam Om Selamat datang Selamat datang Baru selamat datang, besok pagi selamat pulang Boleh perkenalan diri dulu Bang Ya, nama saya Tovek Om Dari komunitas Mobility Asik Mobility Siapa? Iya kan? Harus begini Mobility Oke Ini biasanya dipanggilnya apa Om? Om Tovek Om Om Tovek ya Oke Om Tovek Boleh dong dijelasin Di belakang kita ini ada mobil apa sih sebenarnya Ini Mobilio Om Tahun 2018 Berarti udah yang facelift ya? Ya udah facelift Ini tipe apa Om? Ini tipe RS Om Wah paling tinggi berarti Iya Oke Kenapa Om Tovek pilih Mobilio? Karena Gimana ya Om Kita di Honda ini memang Ya kualitas kenyamanan lah Yang kita utamakan Itu tadi Makanya saya pilih Honda Mobility Wah oke Kenyamanan ya berarti? Iya benar Kadang-kadang kan kalau misalnya hujan kan masih berisik juga ya? Iya biasa lah Om Namanya produk manusia Om Mana yang sempurna Om Asik Maksudnya bisa ditambahin peredap Siap Tuh ya kan? Masih agak kaleng Iya 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 Kalau dikasih peredap Beuh Soalnya di brio aku begitu Oh iya om ya Jadi pertama kali pake brio Ketika hujan res Pertapul Kuk peltapul Kuk peltapul Wih Pasang peredapul Enak Yes iya Suaranya cuma dari kaca doang Gitu Next Om Next ya? Asik Oke Om Topik Ya Udah berapa lama nih pake Mobilio ini? Saya udah pake 4 tahun setengah 4 tahun setengah Iya Boleh gak Om Topik ceritain Masih worth it gak sih Setelah tahun ini Kalau harus pake Mobilio Besarnya dia mau beli-mobil nih Mau beli-mobilio beli Bisa gak ceritain pengalamannya Pake Mobilio itu Seperti apa sih? Kenyamanannya kayak gimana? Funtur drive-nya kayak gimana? Boleh gak ceritain? Ya kalau selama saya pake 4,5 tahun Om Ya Alhamdulillah Kita dibalik kemudi itu cukup nyaman Cukup nyaman? Iya Karena gak ada inilah Tenaga pun oke Iya gak? 1.500? Iya bener Rambat lagi dipake VLA HSM AC Luar biasa ya Mobil itu Iya siap Oke Berarti masih oke lah Masih worth it lah ya Kalau untuk tahun 2022 Kita beli Mobilio itu masih oke lah ya Siap Modelnya juga masih bagus Gak yang ketinggalan jaman Gak yang otak-otak banget ya Apalagi yang terbaru ini udah facelift Udah lebih patent Begitu kan Om? Iya siap Oke Nah Om Topik? Enggak Apanya enggak? Iya Om Om Iya Kenapa sih ikutan komunitas? Saya masuk komunitas Yaitu tadi Om Yang pertama Menambah pertemanan Ya kan Itu kan biar Namanya kita Masih muda kan Om Walaupun umur udah 40an Umur 40 masih muda Om Apalagi saya Om Jadi itu Obat Om Komunitas itu Setelah saya obat Obat Mumpul sama keman Yang kita satu harian bekerja Bercanda tawa Iya bener Bener sih keliatan Om Topik ini demen banget Bercanda Kelihatan mukanya awet muda ya Rasa-rasa umur 28 kayaknya Om ya 14 tahun yang lalu Bisa aja Om Oke Jadi ya ajang untuk silaturahmi lah ya Komunitas itu ya Ada hal positif lain mungkin Om Yang bisa disampaikan Kalau positif kita mungkin Kita sering sharing Om Masalah mobil kan Untuk kita cari part atau apa Kita bisa konsultasi sama kawan-kawan Iya Iya Terus Buat Ajak dong teman-teman Mobilio Yang ada di Medan mungkin Yang belum bergabung ke Mobility Boleh Om silahkan Om Iya boleh Kemana registrasi silahkan Om Buat Om-Om yang ada di Medan Tante gak boleh berarti Hah? Tante gak boleh berarti Oh Om dan Tante Asik Ya Kalaupun punya unit Ondor Mobilio Gabunglah di Mobility Sumut Karena Banyak Pengalaman yang kita dapat disitu Oke Cara daftarnya gimana Om Cara daftarnya gampang Om Tinggal kita buka IG-nya Ini ada IG-nya di bawah sini IG-nya Mobility Iya Mobility Sumut Oras Oras Nah jadi kita tinggal daftar aja Tinggal hubungin ke Instagram di bawah ini Iya Bisa daftar ke Mobility Sumut Oras Oke Selanjut Om Iya Om Ini apa aja udah dimodifin Di mobil ini nih Ini Kita gak banyak Om Cuman Ganti pair Sama velak doang Oh gitu Iya Velaknya pake HSR HSR Boon HSR Boon Ring 16 ya Ring 17 17 Sorry sorry Ring 17 Masih nyaman Om Mobilio pake ring 17 Nyaman Om Masih cukup nyaman ya Ya karena kan Dia kan standarnya 15 Iya 12 Jadi kita naik 2 aja Dari standarnya Iya 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 Ini kalau pairnya dipotong? Pair gak Om Kita kaste Eh apa Kita beli PNP Oh PNP Iya Pair apa waktu itu pakenya? Jamek Om Jamek Iya Oke oke Terus untuk bagian interior Kayaknya ada tiang-tiang gitu Berarti ada halo-halo di dalamnya Iya Om Karena kita kan komunitas Om Jadi kalau kita konvoy Jadi kita melalui radio aja gitu Jadi gak usah Bawa-bawa HT lagi Gak usah pake handphone lagi Om Iya Gatih kan Oke Terus selanjutnya bagian jok Saya buka boleh ya? Boleh Kita coba buka nih Tuh Kan pasti bagian joknya udah di retrim nih Iya kan? Udah di retrim ya Om Enggak Om Masih standar Om Ini masih standar Oh iya Soalnya mobilio RS Lupa saya Kalau RS itu emang warnanya hitam ya Iya hitam Iya ya Kayak mobil baru ya Om ya Kagak ada apa-apaannya di dalam Polos Cuman karpeta doang ini Tuh Selebihnya polos banget kayak gue Kenapa Om? Kenapa ini cuma di kaki-kakinya doang? Iya karena memang kita Saya konsepnya memang main di velg Om Cuman untuk dalam saya standar aja gitu Nah ini yang bagus ya Jadi buat teman-teman Mau modifikasi harus tahu Konsepnya mau seperti apa Jangan sampai kebawa omongan sana sini Apalagi kalau kita di komunitas tuh Banyak rataan Om Benar-benar Om Ganti ini Om Ganti ini Om Kalau misalnya kita gak kuat iman Wah kata dia ganti ini Udah lah ganti Ternyata pas udah diganti pun Juga belum tentu kita nyaman Belum tentu kita suka dengan barangnya Lagian pun kita sering ganti-ganti Om Tiba ya malah orang rumah kan Benar ISO-nya susah ya? Iya benar ISO S&I-nya susah ya? Iya Oke Om ganti velgnya dimana Om? Saya ganti velg di Spok Konsep Spok Konsep ya? Iya Om Boleh gak ceritain pengalaman Om Waktu ganti velg di Spok Konsep kayak gimana? Ya pelayanan untuk Spok Konsep Medan Yaitu Alhamdulillah Om Ramah Om Terutama untuk Bang Ilham Om Itu racun benar itu Waduh dimainceng pula ya Mentang-mentang ada orangnya disitu Iya ada tuh Om Itu orang itu Itu racun tuh Racun dia? Iya saya sampai 3 kali ganti velg Om Ini udah yang ketiga berarti? Ini yang ketiga Macem betul Yang pertama kita pakai Gangnam Yang kedua kita pakai War Nah ini baru kita pakai Boon Kok bisa Om? Gak tahu om Terayu mudahnya? Iya karena Bang Ilham ini Om Racunnya ngeri Oke Jadi pelayanan oke lah overall ya Ada kritik atau saran gak Om untuk HSRW atau untuk Spok Konsep? Kalau untuk HSRW sama Spok Konsep Paten lah Om Paten udah? Paten jempol Paten kali? Paten banget Paten banget? Paten kali paten paten banget Alhamdulillah kalau kayak gitu Jangan lupa om disampaikan juga buat temen-temen mobility yang di Sumut Horas Iya Semua member mobility itu berklaim yang namanya free nitrogen Free balancing sama free tambal ban di seluruh official tour HSRW Gitu Oke Om Taufik sekali lagi terima kasih banyak Saya pesan om Apa itu? Buat HSR terus berkreasi om Apa itu? Ya maksudnya terus berkreasi Berkembang lagi model-modelnya Dia kan produk dalam negeri Cukup dia bisa diandalkan gitu loh Oke Harus maju terus pokoknya? Benar Harus tetap semangat lah Harus seperti mobility? Iya lah Satu? Satu ya kan Oke Om Taufik sekali lagi terima kasih banyak Sekian dulu video gue kali ini Gue Adil Senudiri Jangan lupa ingat velg Ingat HSRW Mobility